Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Remal. Pemirsa Menteri Perdagangan Republik Indonesia Jul Kifli Hasan menyatakan jika pihaknya mengenakan biaya masuk impor dari 100% hingga 200%, hal itu agar industri dalam negeri terutama UMKM terus berkembang. Agar industri dalam negeri terus berkembang, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melakukan tiga hal. Yang pertama mengembangkan pasar yang luas hingga ke Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika. Kemendak pun membuat perjanjian dagang agar tarif hambatan yang saat ini berat dapat dilalui, salah satunya dengan adanya Toei. Menteri Perdagangan Jul Kifli Hasan pun menggeraskan pihaknya berupaya mengendalikan impor dengan mengenakan biaya masuk sebesar 100% hingga 200% untuk beberapa item seperti produk kecantikan, alas kaki, pakaian jadi, tekstil, TPT, hingga keramik. Hal tersebut adalah Kota Bandung, beberapa waktu tidak mematikan produk-produk industri dalam negeri. Itu kira-kira. Ada festival teh juga, Pak? Ya, dia masuk satu-dua hari ini kita akan kenalkan ada yang 90%, ada yang 150%, ada yang 20%. Total ada berapa itu, Pak? Banyak, ya HS-nya banyak sekali. HS-nya banyak. Ada beauty, ada alas kaki, ada pakaian jadi, tekstil, TPT, kemudian keramik. Sudah, jadi kemungkinan ada di atas 100%. Karena kita kalau dibanjir itu, tentu kita kan bisa collab, apa namanya, industri OLB kita ya. Zulkifli Hasan pun mengungkapkan pihaknya sudah membuat surat untuk menyempurnakan aturan tentang bea masuk tersebut dengan target selesai pekan ini.